Assalamualaikum Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan soal 3.6 tentang alur kegiatan P5 PPRA bagian 2 Setelah menyimak materi dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan Nomor 1 Prosedur yang perlu diperhatikan dalam menyusun alur P5 PPRA kecuali C. Menentukan tema proyek sesuai keputusan ketua tim P5 PPRA 2. Salah satu aktivitas yang tepat untuk tahapan pengenalan pada tema hidup berkelanjutan adalah B. Mengenal pentingnya sayur-sayuran bagi kehidupan 3. Alur P5 PPRA model 3 yang tepat adalah A. Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan 4. Menyusun langkah strategis untuk keberlanjutan aksi merupakan penerapan dari tahapan alur B. Tindak lanjut 5. Urutan yang tepat pada alur model 2 adalah A. Mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan 6. Di antara model alur kegiatan yang dapat dikembangkan oleh tim facilitator proyek adalah sebagai berikut 7. Menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan 8. Merupakan konsep dari B. Kontekstualisasi 8. Merunguskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata merupakan tahapan C. Aksi dalam model alur P5 PPRA 9. Perhatikan ilustrasi fenomena berdasarkan suvei di sebuah madrasa sekolah dicumpai Kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur Topik atau judul yang tepat untuk fenomena di atas adalah C. Asiknya makan sayur 10. Sermati fenomena atau konteks permasalahan berikut ini Berdasarkan suvei di sebuah madrasa atau sekolah dicumpai Kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur Fenomena ini akan diangkat menjadi proyek profil P5 PPRA Tema yang tepat adalah D. Hidup berkelanjutan Baik kita cek dulu 1C 2B 3A 4B 5A 6C 7B 8C 9C 10D 7C 7-8C 8C 100uestos 8C 7C 8C 9C 9C 5C 9C 107 103 117 118 127 118 118